Kalau memang pasing anak-anak Indonesia itu kita doktrin dia jelek, kenapa ada tim nasional Indonesia bermain bisa menguasai bola dengan baik? Teknik dasar merupakan aspek paling krusial dalam sebuah perkembangan pemain muda di Indonesia. Sudah seharusnya para pesepak bola Indonesia mendapat materi terkait teknik dasar secara mendalam ketika masih muda supaya bisa lebih mendalami taktikal saat sudah menjadi pesepak bola profesional, baik di klub maupun tim nas. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang kualitas pemain mudanya mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tak lepas dari berbagai program yang ada di PSSI, hingga bersinerginya federasi dengan sekolah sepak bola terkait filosofi bermain Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, Viva Goal bertemu dengan Indra Syafri di The Sultan Hotel and Residence Jakarta untuk membahas soal pentingnya kualitas teknik dasar pesepak bola Indonesia. Berikut kutipan lengkap wawancara kami dengan Indra Syafri. Jadi pelatih tim nasional usia muda itu dimulai dari tim nasional usia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, dan 24 Asian Games terakhir. Dan fakta dalam kurun waktu sekitar 12 tahun tersebut telah menghasilkan 3 tropi, eh 2 tropi, 1 medali emas, 1 medali pererak, 2014 lolos kualifikasi AFC U19, dan 2018 lapan besar Asia. Satu langkah lagi menuju lolos langsung ke pelaih dunia, dan di babak perlapanan final kita kandas dengan Jepang. Pengalaman saya, kalau orang bertanya, bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia dari tahun 2011, khususnya pembinaan usia muda, dan peningkatan kualitas pemain usia muda sampai dengan hari ini, sangat baik sekali. Saya menangani tim nasional usia muda yang saya sebutkan tadi itu, dan sekarang pun saya diberi tugas untuk menangani tim nasional 20. Dari awal, saya melibatkan sport science sebagai supporting saya dalam bekerja. Dulu, di tahun 2013, mencari pemain-pemain yang kualitasnya sama dengan kayak sekarang, dan saya bicara data, data VO2 Max, pemain tim nasional usia muda di tahun 2013, itu paling tinggi hanya A60, dan banyak yang di bawah A50, dan tim itulah yang juara AFF U19, dan mengalahkan Korea Selatan di tahun 2014, dan lolos kualifikasi AFC. Tetapi faktanya juga, hari ini, kita baru mengevaluasi pemain-pemain tim nasional U20, dalam satu bulan terakhir ini, kita melakukan tes awal, apa yang kita tes? VO2 Max, kekuatan otot, kecepatan, in body, apa hasilnya? Hari ini, kami mendapatkan fakta, bahwa pemain-pemain tim nasional U20 yang ada sekarang, kalau di head-to-head-kan, dengan pemain yang U19 di tahun 2013, perbedaannya sangat jauh. Kalau waktu itu 60 hanya satu orang, sekarang dari sisi saja, saya sisi VO2 Max saja, belum dari yang lain, ada VO2 Max yang mencapai 72. Dari 30 pemain yang ada di sini, kalau kita rata-ratakan, rata-rata VO2 Max mereka adalah 62. Apa artinya, tingkat kebugaran, kapasitas paru-paru anak-anak sekarang, itu jauh lebih baik dari yang lalu-lalu. Belum lagi, masalah in body, masalah strength, masalah kecepatan, semua ada perbaikan. Oleh sebab itu, saya bisa meyakinkan, belum saya paparkan mengenai masalah teknis, bagaimana kemampuan anak-anak sekarang memahami taktikal sepak bola. Bagaimana anak-anak sekarang memahami pentingnya mental yang baik, kepribadian yang baik. Baik itu masalah karakter moral dia, dan karakter kinerja dia, dan saya yakin anak-anak usia muda sekarang jauh lebih baik kualitasnya atau jauh lebih baik generasinya daripada yang sebelumnya. ada lima faktor ya, di dunia manapun mungkin hampir sama. Lima faktor untuk meningkatkan kualitas, supportingnya perlu infrastruktur, infrastruktur dalam arti kata lapangan-lapangan untuk dia bermain, dan itu tidak hanya PCC, PCC dalam hal ini training centernya, lagi kita bangun, tetapi juga semua klub harus punya lapangan-lapangan untuk berlatih. Tetapi sekarang memang kita akui banyak klub-klub Liga 1 sekarang yang sudah punya training center sendiri. Kenapa pentingnya infrastruktur ini di klub? Karena klub lah yang menjadi pabriknya pemain, dialah yang mendevelop pemain, dialah yang memperbaiki semua elemen-elemen yang dibutuhkan untuk meningkatkan performa pemain, infrastruktur. Yang kedua, curriculum. Saya belajar di FIFA. Sepak bola satu negara harus dikembangkan sesuai dengan kultur negaranya. Dia harus punya filosofi dari sepak bola negara mereka. Fakta lagi, rangking 1-20 FIFA itu adalah negara yang punya filosofi sepak bola sendiri. Itu fakta. Yang ketiga, harus kita kembangkan pelatih. Baik itu kuantitas dan baik itu kualitas. Head to head kita dengan Jepang. Kuantitas jumlah pelatih kita hanya 7 ribu. Saat saya masuk sebagai Direktur Teknik, hanya 5 ribu. Dan kita genjok terus penambahan ini. Karena pelatih lah yang memberikan kognitif atau pembelajaran pertama yang bagus, yang baik, yang benar kepada para pemain-pemain usia muda kita. Hanya itu, tiga itu saja. Cukupkah? Tidak cukup. Setelah tiga ini ada, baru kita kembangkan pemain. Kita kembangkan pemain dari mulai apa? Itu ada piramida, pengembangan atau youth development. Grassroot, 6-12 tahun dan 13-15 tahun youth formatif fase dan tahap terakhir youth final fase 16-19 tahun. Ketiga tahapan inilah yang harus kita bina. Siapa yang membina? yaitu stakeholder-stackholder yang ada di Sepak Balai Indonesia. PCC sebagai induk punya 34 as prop, punya 516 as cup dan as court, 18 klub liga 1, 24 klub liga 2 dan puluhan klub liga 3 adalah tempat membina pemain. Persyaratan membina pemain itu tadi. Ada infrastruktur dan lain sebagainya. Setelah itu pemain kita kembangkan baru terakhir kita butuh kompetisi untuk mengasah dia itu tadi. Ini lima ini. Lima ini menjadi fondasi dan ketua umum PCC fokus di situ. Memperbaiki yang lima ini. Alhamdulillah infrastruktur karena memang tidak bisa. PCC yang berbuat sendiri pemerintah lima tahun terakhir benar-benar mensupport Sepak Balai Indonesia dari sisi infrastruktur dan terakhir saya mendengar ada 21 stadion baru yang direnovasi dan saya sendiri menginginkan tidak hanya stadion tetapi lapangan-lapangan desa. Makanya kemarin di penyempurnaan impresi nomor 3 tahun 2019 kementerian desa tertinggal itu masuk ke dalam impresi nomor 3 tahun 2019. Karena kita berharap di desa-desa itu banyak tempat-tempat anak bermain. Alasannya secara teori anak-anak atau orang yang akan menjadi atlet itu adalah orang-orang yang multilateral orang-orang yang kaya gerak. orang-orang yang kaya gerak pada umumnya adalah di desa-desa atau di daerah-daerah yang di situ mereka banyak lapangan-lapangan terbuka dan mereka pada umumnya tidak dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas yang ada seperti kita di kota-kota seperti anak-anak yang di kota-kota. Nah kelima ini menjadi blueprint ya PSSI untuk meningkatkan kualitas para pemain menyiapkan generasi baru pesan pembola Indonesia yang ke depan. Yang perlu diajarkan ke para pemain yaitu sesuai dengan apa yang ada di youth development grassroots youth formatif fase youth final fase. Berbeda kelompok umurnya berbeda karakternya dan berbeda cara melatihnya dan berbeda materi latihannya. Dalam konteks belajar apa saja sih yang diajarkan kepada para pemain. Top performance atlet itu ada empat. Satu skill sepak bolanya yang kedua kemampuan taktikal dan kecerdasan sepak bolanya yang ketiga kemampuan fisiknya baru yang keempat mentalnya. Bicara mental bicara karakter anak karakter moral dan karakter di situ ada kepribadian anak yang juga perlu kita bangun. Mengenai ada keluhan-keluhan kelemahan basic sepak bola saya pikir kalau bicara tadi yang ditanyakan passing passing kalau memang passing anak-anak Indonesia itu kita doktrin dia jelek kenapa ada tim nasional Indonesia bermain bisa menguasai bola dengan baik bahkan bol posisi mereka bisa di atas rata-rata jadi menurut saya makanya ada hubungan dengan filosofi sepak bola itu tadi anak Indonesia akan nyaman bermain dengan cara Indonesia saya 11 tahun melakoni menjadi pelatih tim nasional usia muda dan izin Allah ada buktinya bermain dengan cara Vilanesia Vilanesia apakah itu akan perlu di upgrade sangat perlu karena di semua dunia filosofi sepak bola mereka tentu berkembang sesuai dengan dini mereka sepak bola semua pertandingan pertandingan yang salah koning saya pernah main lawan Jepang saya waktu Jepang kalah 2-0 iya tetapi posisi saya 51% berarti penguasaan bola saya baik dong oke saya main dengan Brazil saya main dengan Sokotlandia kalau kita mau mengukur dengan level dunia karena dia yang kualitas bagus dan saya posisi saya bagus passing hanya digunakan untuk attacking untuk defense tidak perlu passing orang dan buktinya tim nasional yang ada sekarang pun bisa dengan tim-tim tertentu dia mengumum sebuah bola yang baik apa artinya passing anak-anak Indonesia akan jelek kalau dia dimainkan dengan gameplay yang tidak tepat tetapi kalau gameplaynya tepat bisa saja passing anak-anak Indonesia akan jauh lebih baik tetapi perlukah peningkatan kualitas pemain kualitas skill kualitas taktikal kualitas fisik kualitas mental anak Indonesia saya setuju ya mau saya setuju sekali itu harus diperbaiki oleh sebab itu tidak ada obatnya kecuali yang lima itu tadi perbaiki infrastruktur secara itu kurikulum pengembangan pelatih baru kita kembang pemain dalam pengembangan pemain itu setara bertahap mulai dari geresrut kepelatian yang benar sampai youth formatif di pasir berikutnya 13-15 dan terakhir 16-19 tahun youth final pasir di setiap tahapan itulah dipelajari passing itu passing banyak macam-macam passing jarak pendek passing jarak menengah dan long passing sekarang dengan filosofi kita dengan anak-anak Indonesia yang ada kualitas passing yang ada saat ini cara bermain yang kaya apa yang pas untuk mereka jangan dipaksakan kualitas passingnya sudah jelas segitu tapi kita pakai atau filosofi bermainnya kita pakai yang dia tidak cocok dengan passing itu tanda kutip perlukah passing anak-anak Indonesia diperbaiki yes dan saya merasakan itu karena kalau kita bicara level dunia level kita juga dari hari ke hari harus ditingkatkan oleh sebab itu peran pelatih mulai dari usia muda harus ditingkatkan karena proses belajar itu ada tiga satu kognitif pengetahuan awal harus benar pengetahuan awal yang benar ini harus diberikan oleh ekspert yang benar oleh pelatih yang benar setelah ini kita berikan perlu 10 ribu pengulangan contoh kecil tadi yang ditanyakan passing kita ajarkan kucing puan yang benar kucing puan yang benar itu dia resep dengan sensor memorinya dan itu dia pulang 10 ribu kali baru terakhir namanya otomatisasi kognitif benar yang benar diasosiasi dan baru dia otomatisasi benar tapi kalau yang di kognitifnya salah yang salah itu yang diulang-ulang pasti otomatis salah oleh sebab itu lima faktor tadi saling penting dan tidak ada penyakit semua semua negara jadi kita bukan jangan masalah penyakit pemain Indonesia yang dibilang banyak pemain yang bagus di Indonesia pemain itu yang dibangun itu ada 4 saya sudah sampaikan tadi satu skillnya harus ditingkatkan berarti kalau kurang ya kurang itu yang harus kita perbaiki kan berulang kali saya sampaikan jangan seolah-olah mencash pemain-pemain Indonesia ini jelek semua yang kedua yang kita perbaiki yaitu kemampuan taktikal dan kecerdasan yang ketiga kemampuan fisiknya yang keempat mentalnya 4-4 ini didevelop oleh siapa? oleh pelatih dan si anak sendiri kalau kita ingin kualitasnya jauh lebih baik dari sekarang siapa yang bertanggung jawab? ya pelatih pelatih siapa yang bikin? ya federasi jadi semuanya harus saling berkait PSSI bukan tempat PSSI pusat bukan tempat melatih pemain tempat melatih pemain adalah anggotanya PSSI ada klub disitu ya ada asprof disitu dia yang mengoperasikan itu oleh sebab itu makanya tanggung jawab pembinaan itu adalah klub-klub oleh sebab itu lewat klub lisensing kita mewajibkan dia patuhi semua yang ada di rule klub lisensing itu contoh punya lisensi pelatihnya harus benar sesuai dengan ketentuan pelatih fisiknya juga benar semuanya harus benar jadi kembali lagi kalau pertanyaannya apa yang menjadi masalah ya itu tadi keempat itu menjadi masalah masalah dalam arti kata kalau bermain di level yang jauh lebih tinggi sekarang bisakah kita simsalabimkan dengan mendatangkan pelatih dari manapun kalau kualitas bawahnya itu kita tidak mumpuni tidak kita tingkatkan kita tidak akan mendapatkan pemain-pemain berkualitas oleh sebab itulah ada kebijakan dari ketua mempesesi dan esko pesesi kita ada program jangka pendek ada program jangka menengah ada program jangka panjang program jangka pendek seperti yang kita lakukan untuk tim nasional senior bahwa kita butuh prestasi dan pelatih mengatakan dengan pemain yang ada sekarang karena banyak kelemahan-kelemahan secara individual itu tadi menurut pelatih dia ingin mengajukan pemain-pemain tambahan untuk bisa berprestasi jadi harus dibedakan itu pesesi untuk program jangka panjang oh dia membina para pemain-pemain mulai dari usia 6-12 tahun 13-15 tahun dan 16-19 tahun jadi ada program pendek menengah dan panjang tidak hanya pembinaan usia muda bekerjasama dengan orang lain adalah satu keharusan pertama tidak hanya masalah teknis masalah hal-hal bagaimana organisasi dan lain sebagainya dan pasti dampaknya akan sangat-sangat baik supaya kita tidak seperti kata dalam tempurung harus bekerjasama dengan negara-negara yang sepap bolanya lebih maju dalam konteks kerjasama harus saling mengisi apa yang dibutuhkan oleh Indonesia yang tidak dia punya dia bisa bintang bantuan dengan negara-negara yang maju itu jadi kalau pertanyaannya apa dampaknya sangat berdampak tapi tidak hanya untuk pembinaan usia muda seluruhnya ya mengenai bagaimana mengembangkan pemain bagaimana menata kompetisi semuanya bisa saling bekerjasama saling memberikan maksud kalau bicara teknis 10 ribu kali pengulangan kira-kira berapa tahun 10 tahun jadi ada orang yang bilang 10 ribu jam ya sekitar 10 tahun kalau kita bina anak-anak usia 6-12 tahun sekarang 10 ribu jam ke depan 10 tahun ke depan baru kita akan menghasilkan yang namanya pembinaan butuh proses ya pembinaan usia muda 6-12 13-15 19-19 itu butuh proses karakter anak-anak usia muda fluktuatif kadang naik kadang turun dan itu yang harus dipahami oleh masyarakat yang gak butuh proses itu sebenarnya ya di senior kita gak butuh proses kita butuh prestasi disitu ya kita butuh benar-benar prestasi oleh sebab itulah pelatih tim nasional karena tuntutannya prestasi kita berikan kewenangan untuk melakukan bagaimana prestasi itu bisa tercapai dilakukanlah akselerasi-akselerasi untuk pencapaian tersebut dan itu kesepakatan yang juga dari PSSI dan disupport oleh penduduk Terima kasih